Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Aziza Nah kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai fenomena hijab syargi Ya walaupun mereka menggunakan hijab syargi Mereka tetap menggunakan make up yang berlebihan Nah bagaimana menurut pandangan mahasiswa IIN Pekalongan dan dosa IIN Pekalongan Kita lihat yang samping Intro Saya ya hijab syargi itu ya seperti biasa menutup awas Kecuali telapak pangan dan raja Kemudian hijab panong itu kan hijab syargi itu identik dengan hijab yang besar ya Tapi kalau menurut saya hijab syargi itu Itu sudah menjadi hati di umum Jadi tapi kita harus bisa menyempatkan diri ketika di kampus Itu tidak berlaku ya Sewajarnya saja untuk menjadi sesuai dengan kelimatnya Menurut saya hijab syargi itu kan dari baju si syargi sendiri Semua hijab itu menurut saya syargi selagi menghitung awrot Kalau menghungkus awrot juga dinamakan syargi Terima kasih Kalau menurut saya tentang hijab yang kombor-kombor Patai baju yang kombor-kombor Itu tergantung situasi dan kondisi Masalah make up Selagi gak perlindungan gak apa-apa ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya tidak tahu saya ya Karena bagaimana kita tahu ketika Medan dan penerbangan tapi berhijab syargi Sebenarnya kalau berhijab syargi itu kan berhijab syargi itu kan berhadapnya gak kelihatan Yang mana Yang 100% menutup awrot yang menetap aurat itulah yang mencari ini stigma yang lebih longgar misalnya, panjang ini bukan saja ya stigma kalau tidak apa-apa penting yang menetap aurat tercuali ketika dia juga mengecolek tapi tidak pada tempatnya di depan bapak-bapak hadirnya semuanya oh iya ada tempatnya ya berarti tempat tempat kondisi bisa apa namanya tempatkan dirinya terima kasih 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 terima kasih